Bapak sudah berhitung per menit baru kecepatan? Ternyata 2.15 sampai 20 per menit Sakit cepat Sebenarnya tentu bisa ya? Kata-kata bisa dihitungkan Kedipan saja 1 menit 15 sampai 20 kedipan Pernahkah kita mengemonasi hal tersebut? Luar biasa Coba kamu saja berapa? Saddam itu adalah Berkedip Kali 20 Kali berarti 1200 Kedipan 1 menit Coba Pak Kalau kita tidak diberi kedipan Bagaimana ketipannya? Kalau Hasil cepat Coba Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Kuji dan syukur Kembali kita bantangkan kehadiran Allah SWT Dengan berkat kubur dan bergolakan Jika bisa Waktu kubur di tempat yang mulai itu Akhirnya dan lain yang kita lakukan adalah untuk mencari kudidat Allah SWT Kita sudah melaksanakan sebagian yang diberikan Sebagian yang diberikan Anggapan selawatan Yaitu melaksanakan kubadak sholat Dilanjutkan dengan kadal Tidak Tidak Man Tidak Tidak Biasa mengikuti ajarannya Hari-hari yang saya Cintai Pada kesempatan ini Saya akan membahas tentang Nikmat yang banyak yang harus disukuri Dan sudah beritahu oleh Allah Nikmat begitu banyak Dan dimulai nafis Sampai sekarang Tidak bisa terkini Banyak sekali nikmat Allah memberikan kepada kita Makanya Allah menginformasikan Dalam Al-Quran Al-Quran Sesungguhnya kami Telah memberikan kepada Nikmat yang banyak Al-Quran Surat Al-Quran Surat Keselah 8 Mungkin oleh bawa-bawa Kerasa ini mati Banyak kepada kita Baik yang terasa Atau yang tidak terasa Mulai dari lahir sampai sekarang Diberi oleh Allah Apa yang telah Kamu berikan kepada kita Cuma Dalam hal ini Suka Apa namanya Dan mati Karena Walaupun kita diberikan Nikmat yang banyak Dan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Malah Kita tidak bisa menghitung Nikmat tersebut Siapa sih yang bisa menghitung Nikmat dari Allah Ada orang yang bisa menghitung Nikmat dari Allah Pakai alat yang cari Yang boleh diberikan Mungkin bisa menghitung Nikmat dari Allah Makanya Allah Menginformasikan kepada kita Lewat Al-Quran Di Surat Surat ke-16 Ayat 18 Wa ta'udu nikmat Allahi Latu suha Misalnya kalau tak dapat Menentukan jumlahnya Lata suha Tidak bisa Menentukan jumlahnya Nikmat dari Allah Inna Allah Al-Quran Sesungguhnya Allah Benar-benar Maha pengambut Nabi Maha pengambutnya Betul Pak Nikmat tidak bisa dihitung Oleh kita Siapa yang bisa dihitung Tidak bisa Luar biasa Nikmat Allah Tetapi banyak orang yang Mengingkari Nikmat tersebut Ada yang Suka Berikan oleh Allah Nikmat dari Allah Semuanya Ada yang Mengingkari Seperti Korun Berikan nikmat oleh Allah Yang begitu banyak Sampai-sampai 7 Kunci keberan Orang di panggung Atau di bawah Di antur Tidak Teranggung Saking kaya Dan Panggung tersebut Mengingkari Nikmat dari Allah Malah Korun itu bilang Ini harta Bukan dari Allah Dari Hasbun Itu lah Korun Makanya korun itu Dibenarkan Di dalam Bumi Dengan harta-hartanya Nah Udah Dibilang Janganlah kita mengingkari Nikmat Allah Maka Allah Berfirman Dalam Korun Yang sering Kita dengar Di surat Ibrahim Di surat 14 Ayat 7 Lain Syakartu Lazi Darnaku Walai Kamu Ada Bila Sari Lain Syakartu Dia Kamu Bersyukur Lazi Darnaku Kami Akan Menambah Nikmat Kepada Mening Bersyukur Maka Allah Akan Menambah Tapi Sebaliknya Walai Kepatun Dan Dia Tahu Karim Nikmat Inna Ada Bila Sari Maka Sesungguhnya Hajar Kusana Kuih Subhanallah Takapun Kita Masuk Alhamdulillah Tahu Kenawan Tahu Susah Ya Subhanallah Takapun Kita Masuk Bahan Subhanallah Pak Kita Buktikan Benar Enggak Nikmat Allah Subhanallah Buktikan Dalam Sehari Mata Kita Menyak Nah Coba Hitung Dalam Sehari Mata Kita Menyak Dan Mampus Mengkedik 15 Sampai 20 Permenit Bapak Sudah Berikut Permenit Berikut Coba Ternyata Ternyata 15 Sampai 20 Permenit Sakit Cepat Tentu Bisa Kata Tidik Saya Dihitul Lepkankan Terimpan Saja Satu Menit 15 Sampai 20 Terimpan Sampai 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 Berkedip 10 Kali 20 Kali Berarti 1200 Kedipa Satu Sampai Coba Pak kalau kita tidak diberi Kedipan bagaimana Kedipannya Kalau Sial Pak Coba Ya kebaru kedipan saja Coba Itu Satu jam Kita diberikan kedipan oleh Allah 1200 Kedipan Kalau satu hari berapa Kalau sehari Kalau sehari itu Berarti kalau sehari itu Berketip 24 Ya Kali 60 Kali 20 Menjadi 28 Ribu Kedipan Banyak tidak Banyak Coba Keraikan sendiri Bisa Banalah Itu Ternyata Kita Bandingkan dengan sholat Setiap hari Dengan Ternyata Lirima journal Ternyata Mbah Tak today Ada Ada Mayor Masuk variable Ham Mbah 所juan ferm split Atragma emanング 00 Luar biasa Bl∞ Subhanallah Luar biasa Subhanallah Luar biasa Subhanallah Luar biasa Itu Itu Off Subhanallah Yang about bericu iht An kepadanya tidak iman yang luar biasa sampai hari itu mencapai 28.800 penyimpang iman itu dari Allah yang tidak bisa dihitung bayangkan 1 menit saja tidak bisa bergeri, mata pedih sakit 1 detik saja tidak bisa bergeri, mata pedih perasaan itu dengan karga terimulah Allah makanya kita sering bersyukur kepada Allah padahal ini kita sudah merasakan diri kepada Allah pernahkah kita bersyukur kepada Allah mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan diri kepada kita jarang makanya makanya aku bersyukur kepada Allah melihat wanita yang cantik kenapa? sering ketulah kalau cantik mah tidak lewat jadi tidak lewat apa? aku bersyukur kepada Allah aku bersyukur kepada Allah aku bersyukur kepada Allah tidak tahu pengkali 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 tersebut Allah jadi jangan dikira bahwa kita melihat itu tidak ada dalam apa yang ada dalam apa yang orang yang tidak melihat ada dalam apa yang aku bersyukur kepada Allah semua kita kurang memahami terhadap bahasa Allah dan orang Islam ketulut muni kita 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 ketulut kita 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 ingat Nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan siapannya ni'mat amat, ni'mat idriah, ni'mat idriah, ni'mat alamah, ni'mat dini, ni'mat uhrawiah, ni'mat yang ada pada diri kita. Nikmat jasa, jiwa, ruh itu adalah ni'mat idriah. Allah mengucapkan, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, yang paling baik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang baik. Ini bukti dalam Al-Quran yang sering kita baca di surat tatir, surat 19 ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik. Baiknya. Lalu ayatnya manusia, ayatnya makhluk-makhluk baik. Oh, berarti kita percaya pada Al-Quran. Padahal berbata dalam informasi, manusia yang paling baik. Yang bentuk yang paling baik. 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 Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik. Baik. 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 Ya. Waluhu kurang suatu nahini, semua berbeda. Walaupun kembasnya, berbeda. ki apapun, bidah adalah salah ke unikan. Kehabatan Allah ajabah Calak. Tidak ada yang bisa mendandakan Allah S.B. Baik. Itu sambilan الر existence dalam bentuknya ada yang pintar, hai itu besar. Tetapi ada yang batu, hati. Ga ada yangей-batu, apa-bapucam yang baik. Begitu juga warna kulitnya Berbeda-beda Berbeda-beda Sifatnya juga berbeda-beda Keunikan idah yang membuat Kita bersumpul Menjadi ciptaan Allah Paling sempurna dibandingkan Mahabud hidup yang lain Apakah kita tentu Yang paling sempurna dibandingkan Yang hidup yang lain Manusia itu betul Manusia memiliki tubuh Jiwa Dan Menyatuk sempurna dalam Tunggu menopak Jiwa dan roh Tanpa tubuh jiwa dan roh Tanpa jiwa manusia tidak akan bisa Merasakan kesakitan Yang Merasakan kesakitan itu apa Jiwa kita Kita dicubi tangan kita Mana yang sakit Tangan kita Itu ada di Jiwa kita Sakit Kita dicitrotok Gitu kan Itu adalah Sakitnya apa Sakitnya apa Terima kita Termasuk jiwa Jiwa kita Terasa Sakitnya Subhanallah Subhanallah Suka gitu kan Sudah meninterfeksi Berarti jiwa Berpikir Jiwa Ketika ada pertanyaan Jadi tubuh dan usaha Apapun Kita berpikir Ada jawabannya Ketika ada satu masalah Yang perlu disolusikan Kita berpikir Tidak ada jiwa kita Pernah kan kita merasa sedih 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 Jika bisa Haya ulang Bicara yang nampung Sedih Bapak Sedih Sedih Aduh Bicara yang nampung Sedih Sedih Pasti Itu yang dirasakan oleh jiwa kita Sedih Tidak ada yang manusia tidak merasakan sedih 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 Sekir Sedih Bicara Sedih Sedih Kadang-kadang kecewa Itu adalah tubuh kita Jiwa kita Kenapa kecewa Sedih Bicara kita tidak sesuai tidak ingin kita kecewa kecewa pasti karena ingin kita ini ternyata tidak sesuai aduh kecewanya dimana kecewanya aduh kecewanya pernahkah kita marah marah sebaik baik orang harus marah pasti jenajah pariwasa ane sirubi cinta 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 pasti marah pasti karena itulah kebuatan manusia walaupun hebat-hebatnya manusia pasti marah kalau tidak ada sesuai pendapat dengan diri kita pasti marah kenapa aku melakukan seperti ini ini berjalan itu adalah dirasakan hal terbuk kita ketika kita harus mengajar jalan-jalan kemana ke tempatnya apa depan itu kan dirasakan hal terbuk kita tempat Allah berbagai perasaan yang tanpa manusia tidak bisa memiliki hubungan dan pengetahuan tentang kecikannya karena hal ini hanya bisa dilakukan oleh ruf jika hidup tanpa ruf manusia tidak ubahnya seperti jadi emang cuma kita tadi merasa saja tapi dengan ruf ruf kita ruf mensipati istilah pertama adalah kedua adalah ruf yang ketiga adalah alkohol yang keempat adalah alkohol pasipat tersebut mempunyai hubungan terang sekali perbedaannya terletak pada penggunaan anak sebagai sumber moral yang tercelak ruf sumber kehidupan dan sumber moral yang baik ruf juga sesuatu yang harus bersih bebas dari pengalui hawa nafsu merupakan rahasia Allah SWT alkohol alkohol itu diartikan sebagai kuadah untuk ma'rifah suatu alat untuk mengetahui hal yang bersifat hilangnya ini dimungkinkan jika hati tenang bersih dari hawa nafsu melalui pola hidup takwa kapan saja dimana saja pun jadi al-akal atau akal sebagai alat untuk mengetahui itu yang diamati dan dari baca it atau dari hal-hal yang sifatnya johir tingkatannya dibawah tingkatan alkohol itu pendekatan di atas hanya sebatas pemahaman dengan segala kebatasan karena jiwa atau ruh itu adalah urusan Allah SWT tidak bisa orang yang mengatakan urusan saya tidak bisa urusan Allah SWT tidak ada yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah SWT itu diinformasikan diinformasikan lewat Al-Tuhan Surat Al-Isra ayat 80 jiwa atau ruh merupakan bentuk bagi jasa ruh selalu bekerja oleh jasa jasa membentuk sasaran ruh ruh atau jiwa tidak akan ada jika jasa tidak bersedia menerimanya ruh mengatur dan tersarut atau bertindak pada jasa sebagian mana saja dengan kerajaannya keperluan jiwa terhadap badan dapatnya diumpamakan perutnya bakal memiliki seseorang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau ruh tidak mendalami atau mendiami jasadnya selama di dunia manusia dengan kenyataan hidupnya hidup pada aspek jasa akal atau ruh itulah sebabnya manusia sangat sempurna keciptakan oleh Allah SWT buat anak-anak berupa segambar sepatusnya kita bersukur kepada Allah SWT menjadi manusia mulia sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memperlihatkan Allah yang menciptakan sempurna jasad manusia kita harus bersyukur berterima kasih kepada Allah SWT tubuh manusia secara keseluruhan mengandung rata-rata 70% air air inilah yang menghidupkan tubuh manusia menjadi hidup sehingga jika manusia menerang air tubuh mengalami dihidupkan atau makanya dihidupkan sering minum gitu kan karena hampir semua yang diciptakan oleh Allah termasuk kita juga dari air asal mulanya dari tanah tetapi kita dari air betul Pak dari air dari air seper seper asalnya air yang menghinakan begitu bisa berbentuk jadi besar jadi pengantan Allah SWT na'ul bila'imin hadirin dua tuliman yang sama-sama harap hidup Allah SWT organ-oran tubuh manusia terbentuk sempurna dengan fungsi dan keunikan masing-masing mata untuk bisa melihat telinga untuk mendengar hidup untuk menciup mulut untuk merasa kulit untuk merabah kaki untuk berjalan tangan untuk memegang jantung untuk memang darah minjal untuk memilter dan organ tubuh lain yang sangat untuk kesempurnaan tubuh manusia bayangkan hilang salah satu dari organ kita atau tidak berfungsi dengan baik sampai Allah mengupamakan sumum umum 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 lah ya mereka itu isu maka tidak mereka akan kembali jalanan yang benar surat kedua yang hadirin terima ya sama-sama Allah SWT yang memberikan kepada kita Allah memberikan gambaran kepada kita ini yang paling operasakan kepada kita banyak sekali surat Allah SWT berbulan-bulan kita membaca bersyukur kepada Allah SWT berberima kasih Allah SWT berikan kepada kita alimat yang luar biasa mungkin itu yang saya dapat sampaikan kepada kita hari ini sampai akhir akhir hari ini kita berdoa terima kasih terima kasih berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih